Hai Oke jadi kita bisa melihat awan-awannya itu keren banget ya teman-teman putar-putar ya teman-teman kayak melewati Kakbah ya jadi sini kita langsung aja ngeliat api-apinya itu kayak darah warna pink-pinknya gitu ya Oh ini dimotif guys diwarna pelangi gitu Oke guys Halo besok balik lagi bareng gue yang pasnya hari setempat teman-teman di channel tonggos indor ya teman-teman Oke menjadi sini kita akan membuat konten nge-review shader kiriman viewer ya teman-teman oke jadi sini ada tiga viewer ya teman-teman ya di sini kita langsung aja masuk ke setting dan kita cari shadernya teman-teman Oke yang pertama itu ada yang namanya shader spawn shader ya teman-teman spawn shader versi satu ya tunggu next update Oke langsung kita aja aktifkan ya teman-teman dan di sini kita langsung aja kita coba ya teman-teman jadi sini size-nya itu 4 MB teman-teman Oke kita langsung aja keluar ya teman-teman jadi sini kita langsung coba seberapa bagus shader spons ya subscribe YouTube sponsan Oke siap bagi kalian mau subscribe ya Oke teman-teman jadi kita langsung aja buat create network Oke guys jadi kita udah masuk ke dalam ituannya mini craftnya game mini grafnya jadi kalian bisa lihat situ sendiri ya airnya pertama kita lihat lu airnya wuuh airnya kayak yang ada yang dirubah-rubah ya jadi kayak air biasa dalam-dalamnya itu bergelombang masih oke enggak bergelombang ya tanah-tanahnya itu tidak bergelombang ya teman-teman jadi kayak sektor airnya tidak ada diubah-ubah sama sekali dari pembuat shader ini tapi kalian bisa ngeliat ada sudut kecil bayangan hitam ya di sini kita bisa ngeliat sudutnya Oh keren juga sini guys soalnya mataharinya di mataharinya mana guys loh hilang guys kagak ada mataharinya cenah oke jadi kita bisa melihat awan-awannya itu keren banget ya teman-teman kalian bisa ngeliat itu awannya berputar-putar ya teman-teman kayak melewati kakbah ya jadi kita bisa lihat sendiri itu Oke mantep juga sih kalau siangnya tapi ini seder kayak seder plus itu ke seder plus ekstur ya tanahnya sih diubah banget sih 100% ini tanahnya diubah ya jadi kayak nggak tanah Orion mini crash jadi tanahnya itu kayak apa tuh semut gitu tanahnya oke kita pincet pedangnya apakah torsnya keren ya jadi kita langsung aja coba oke ini semut masih parah ini semut banget guys kalian bisa lihat tuh guys dari pergerakan daun aja gelombang-gelombangnya semut banget semut banget guys saya lihat dari pohonnya wow kalian bisa ngeliat itu deh pohonnya guys ya bergelombang-gelombang ya coy berginang-ginang gitu ya guys di Daryl tanyakan saja pada rumput yang bergoyang ya gila keren banget sih sumpah mirip rtx tapi airnya kagak mirip rtx ya ringan sih guys ya di RAM 2 GB ini cukup ya RAM 2 GB 1 GB ini cukup nggak ada ngelak sama sekali ini walaupun lagi recording ini walaupun lagi recording tapi enggak ada rasa ngelak sama sekali guys Coba kita ubah ke malam aja ya Oke main jadi sini kita udah masuk ke malamnya jadi kalian bisa ngeliat sendiri itu ini malamnya guys Wow cerah banget guys cerah dan awannya itu banyak bintang-bintangnya kagak ada bulannya sih coy tapi tapi lumayan keren worth it nih ini sederah worth it Oh cahayannya juga bagus bagus semua ya dari Sergei bayangannya itu rapi banget ya kalau misalnya itu dari goresan dari sini sampai sini tuh tapi ya temen-temen tanah juga rapi banget guys rapi banget guys gabung pernyata tapi ini udah keren ya Coba kita mainin ke bawah Oke keren ya Oke kita langsung aja masuk lanjut ke sederang kedua ya temen-temen Oke menjadi sini kita udah langsung ke sederang kedua jadi sederang yang kedua itu adalah DSC seder premium Edition ya temen-temen jadi kalian bisa aktifin aja ini sederang gue pakai selama live streaming guys kalau kalian bisa lihat streaming gue itu gue pakai sederang ini ya seder DSC seder 1,6 MB doang ya temen-temen Oke main jadi sini kita udah masuk ke sederang kedua ya jadi sederang kedua ini enggak kayak tadi ya kayak tadi itu semut banget ya dan sekarang ini kalian bisa lihat tadi perbedaan tanah yang sekarang sama tanah yang ini tanah sekarang ini kan kayak rada enggak smooth gitu ya kayak kasar-kasar gitu ya tapi yang tadi itu semut banget guys oke di sini sederang sering gue pakai live streaming yang ini guys yang gue pakai guys kan bisa lihat itu bayangannya keren banget tuh ada mataharinya ya temen-temen tadi soalnya nggak ada mataharinya jadi kalian bisa lihat sendiri tuh airnya tuh airnya kayak ada itu menggilap menggilapnya gitu ya dari segi bayangannya juga rapi sih goresan rapi Oke kita coba untuk ke set kemalam ya oke menjadi sini udah kemalamnya jadi sini kalau malam itu tampaknya kayak gini rada gelap ya kalau pakai seder yang enggak kayak tadi kayak tadi itu colorful banget yes tapi kalau yang malamnya ini sekarang gelap banget guys sampai mata itu mata gue itu harus dicerahin dulu layar guys di mentokin guys kalau malamnya itu gelap banget jadi kalau kalian survival ya kalau survival kalian harus sedia toks banyak menerangin jalannya nah kayak gini guys nah ini enggak colorful ya tapi sini worth it juga ya ada bulannya tuh kecil bulan sabit guys ya oke di sini gunda kita review ya review dari segi bayangannya keren juga ya bayangannya ajib juga oke guys btw ini eh sederang sering gua pakai ketika live streaming jadi kalau kalian nanya-nanya lagi ya hanya nanya Bang kalau live streaming pakai seder apa Bang gua panggil seder ini ya temen-temen seder ini wow colorful banget sih guys ya kamu bisa lihat sendiri perumahannya keren guys Oke men jadi kita langsung aja masuk ke seder yang ketiga ya temennya Oke temen-temen jadi sini kita udah masuk ke seder yang terakhir atau bisa dibilang ke seder ketiga ya temen-temen jadi sini ada namanya s4n seder ini juga kiriman viewer jadi gua ada tiga kiriman viewer ya di sini ini kiriman yang merah ini kiriman Zero Diamond dan disini yang S itu kirimannya s4n ya s4n dan ini kiriman siapa ya gua lupa ya dsc seder ini gua lupa kiriman siapa kita langsung aja coba ke s4n sendernya kita aktifin dan kita sejak setting aja langsung Oke menjadi sini kita udah masuk ke seder yang ketiga buset colorful banget yes terang but astaga keras terang ter itu terangnya itu kerang banget guys kerek kayak colorful banget gitu ya mata gue sampai sakit ya seharus ikut turunin dulu nih nah segini Oke jadi sini kita langsung aja ngelihat api-apinya itu kayak darah warna pink-pinknya gitu ya Oh ini di modif guys jadi warna pelangi gitu keren 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 sama tekstnya juga di modif ya kayak modif modifan gitu Oke tekstnya di modif ini ya di modif kita langsung aja coba eh untuk eh malamnya dulu ya sekarang malamnya dulu jadi kalau malamnya itu torchnya itu colorful banget ya temen-temen jadi kalau survival itu kagak takut kegelapan guys kalian masang misalnya masang eh eh malamnya aja kagak gelap guys sumpah malamnya gelap guys kagak masang torsnya juga kagak apa guys kayaknya guys nah kayak bisa kalian bisa lihat kayak gini gelap bet gelap terang bet terangnya terangnya itu kerang gitu kayak kayak sedonya itu parah sih Oke kita langsung aja coba turun ke bawah kita lihat airnya bujet airnya hijau guys hahaha 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 masuk ke paginya dulu ya oke masuk ke paginya dulu ya oke men jadi siangnya ini parah 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 terang banget guys kalian bisa lihat itu obor aja ping ping gitu guys ping unyu-unyu ya busetnya awan atau gedung guys awan aja kayak apa ya awannya gede banget bro hehehe bujah nembus gitu guys oke kita langsung aja coba coba turun ke bawah kita lihat airnya bujah airnya hijau guys hahaha airnya hijau Oke kita lihat dulu di sederah ini kagak ada bayangannya sama sekali awannya kotak-kotak jadi kita bisa kita bisa lihat sendiri ini kagak ada bayangannya tapi goya tetapi goyang-goyangnya lumayan ya tapi goyang-goyang ini slow tapi rumput semut dan kita coba masuk ke dalam airnya oke air airnya goyang goyang-goyang ya finally ya finally kita menemukan air goyang-goyang ya gue suka banget ini sama air yang goyang-goyang Oke jadi sini ada eh apa tuh ubur-ubur bercahaya ya ubur-ubur liquid wui di keren guys keren keren kita bisa lihat kita sendiri tuh bercahaya ya teman-teman kita apakah dia bercahaya keren Wow sama aja sih sama aja kayak yang di atas ya di darat cuman kagak ada bedanya sih awis ada resting guys guys ada resting temannya gua ngeri sih air itu hijau guys takut ada buayanya ya jadi gua kalau kagak bakal gua pakai kagak ada seder ini guys ya karena gua kalau serifal itu ngeri ya takut ada buayanya dengan air hijau kalau kita turun nanti kita caplok buaya guys jadi mungkin seder bakal jadi pajangan aja sih pajangan aja soalnya nih kagak ada bayangannya juga colorful banget awana kotak-kotak polos banget lagi kagak ada itu aneh guys kagak ada apa-apa namanya kagak ada hiasannya gitu is Oke jadi sini ini udah berujung ya ini yang terakhir sedernya itu seder terakhir itu kiriman S4 n ya jadi ini udah don ya gue review jadi pemenang tadi tiga seder ini gue masih milih sekiriman seksi Zero Diamond ya si Zero Diamond tuh seder keren guys jadi ini bakal pajangan aja sedernya mungkin kita akan coba nanti di live streaming ya temen-temen Oke menjadi sini udah mencapai akhir ya Oke jadi kita langsung aja udah akhir see you next video bye-bye